Pemirsa sekalian, saya sekarang berada di Maluku Tengah, tempatnya di Baguala Beach. Ada suatu nasihat yang ingin saya sampaikan kepada anda, para penggemar bola. Saya selama perjalanan di Maluku ini melihat di beberapa tempat, Masya Allah, ini kampung-kampung Muslim ini ya. Mereka sangat fanatik sekali dengan negara yang mereka belah. Salah satu contoh yang kami sebutkan sini, coba perhatikan di sini saking uniknya, mereka itu memasang di bawah bendera Indonesia, dibawahnya dibasang bendera Portugal. Berarti fanatik dengan Ronaldo. Di tempat yang lain, bahkan itu saya tanya, di situ memang semua membelah satu negara, satu kesebelasan yang ikut peran serta dalam piayalah dunia, yaitu di kejauhan saya lihat di situ dipasang bendera Jerman, ketika saya merapat dengan kapal cepat ketika itu, kemudian di tengah jalan juga bendera Jerman itu kemudian dipasang juga. Dan memang ada yang menegur mereka, kenapa sampai dia seperti ini mereka tegur, kita kan Indonesia, kenapa tidak pasang bendera Indonesia saja, kenapa pasang bendera negara lain untuk dibela nanti saat piala dunia. Malah mereka juga tidak butuh pada pembelaan kita. Ini bukan itu yang ingin saya singgung tentang pemasangan bendera tadi, tapi coba lihat bagaimanakah gandrungnya para fans bola ketika piala dunia saat ini. Coba satu hal, coba direnungkan. Satu, yang empat direnungkan, ingat waktu itu sangat-sangat spesial sekali bagi seorang muslim. Rata-rata orang yang nonton bola itu tayangannya di atas jam 10 malam. Ada juga yang jam 2 waktu Indonesia Barat sampai subuh selesai. Coba perhatikan kalau dia bergadang seperti itu, waktunya habis sia-sia atau tidak? Kami yakin sia-sia. Padahal untuk urusan goal pentingnya, kalau mau di summary atau dibuat ringkasan, paling cuma 1 atau 2 menit saja. Namun mereka mau rela untuk mempertahankan matanya, tidak ngantuk sampai nantinya pertandingan bola, 90 menit itu selesai. Coba perhatikan waktu itu begitu berharga bagi seorang muslim, kata Nabi SAW, bahwasannya, min husni islami lemar itarkuhu malayani. Tanda baiknya Islam seorang, dia tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Waktu seperti ini berarti waktu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, kenapa sampai gandrung berlebihan seperti itu? Wajar-wajar saja suka pada bola, pada pertandingan sepak bola, suatu yang wajar. Namun ingat bahwasannya, kita terlalu ngefans pada sosok pemain-pemain bola, bahkan pokoknya penampilannya bagaimanapun juga diikuti. Gaya rambutnya, model pakaiannya, sampai ada yang mengikuti dalam hal yang haram. Contoh, rambut, model rambut Mohawk, ini pada pemain bola seperti itu, karena ini sakin fanatiknya pada pemain bola ini, biarilah rambutnya dipotong seperti itu juga. Bahkan, mereka biayanya mahal untuk potong rambut seperti itu, mengeluarkan biaya mahal. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan, Nabi SAW sudah mengatur dalam urusan rambut bola, beliau melarang model rambut koza. Koza itu artinya apa? semping ini, habis itu sudah termasuk bentuk koza. Sini botak sisakan yang lainnya, itulah yang dimaksudkan dengan koza. Dan ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian, yang terakhir, ini yang lebih penting. Kalau orang habiskan waktu bergareng seperti itu, apa mungkin semua memperhatikan sholat? Jawabannya tidak. Mungkin orang satu dua saja yang sadar sholat, karena memang sudah rutin untuk menjaga sholat. Maka, coba timbong baik-baik. Semoga tiga hal ini bisa dipertimbangkan. Ingat berharganya waktu. Ingat kita dilarang meniru non muslim. Ingat yang ketiga, kewajiban ibadah itu penting. Moga Allah beri taufik. See you. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam bahasan yang lain. Dari sini ada japan menhancenggir yang terakhir itu menyanyi. Ini adalah yang berikutnya. Selamat mencenggiranya. Terima kasih sudah mencenggiranya. Jadi, selamat mencenggiranya. Terima kasih telah menonton